Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai numbering list atau daftar berurut. Kenapa disebut daftar berurut? Karena jika kalian menggunakan daftar dengan numbering, kalian harus mengurutkan daftar yang kalian buat. Karena jika tidak berurut, berarti salah. Kalian bisa langsung mengaktifkan perintah untuk membuat numbering di sebelah kanan balet list disini. Dan kalian sudah membuat daftar berurut. Tentunya jika kalian ingin menonaktifkannya, kalian tinggal mengkliknya kembali. Dan jika kalian ingin menggunakan format yang lain, kalian tinggal memilih di sebelah kanannya dengan ikon tanda panah. Format yang disini adalah penomeran. Penomeran Romawi Uruf Dari sini kalian bisa memilih yang kalian inginkan. Misalkan tentunya penomeran yang ini formatnya hanya nomor. Dan sekarang kita buat daftarnya. Kegiatan harian Tentunya dalam pembuatan daftar berurut harus berurut. Dan kegiatan harian harus berurut. Pertama, kegiatan harian kalian Ini adalah daftar kegiatan harian. Tentunya, jika kalian membuat daftar kegiatan tidak berurut, itu artinya kalian telah membuat daftar kegiatan yang salah. Dan untuk mengakhiri dalam pembuatan daftar berurut, kalian tinggal melakukan enter dua kali. Maka kalian sudah selesai membuat daftar berurut. Dan jika kalian ingin menggunakan format penomeran yang lain, kalian bisa memilih kembali pada tanda ikon panah kebawah. Dan kalian pilih More Numbering. Di sini, kalian bisa memilih pada Numbering. Ini adalah daftar yang sebelumnya. Untuk mengganti format penomeran, kalian harus pergi ke Customize. Di sini. Ini adalah format penomerannya. Di sini kalian bisa memilih berbagai macam format. Tentunya, bagian atas untuk balet. Dan selebihnya, kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Kita klik OK. Dan kalian sudah mengganti format penomeran dari daftar berurut. Tentunya, kalian juga bisa menggantinya secara langsung seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.